Mana yang membunuhku tiba-tiba udah Marsidonya yang kalah ya Jadi ada dua kemungkinan ya Marsido itu kalah Lawan Mars... Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita bakal ngeliatin ke kalian counter dari Hupa ya Counter dari Hupa nih Ini pertandingan aku semalem ya Pertandingan aku semalem kalian bisa liatin nih Cuk Hupa ini udah Hupanya udah Z-move ya Hupanya udah Z-move udah maksimal bintang 12 Dengan CP hampir 1,3 juta ya CP-nya 1,289,000 Cuk Ini punya top 1 di serverku ya Si Denny itu Cuk Si Yuna Kalian pasti pernah ketemu Yuna lah ya Di PvP Arena lah Atau di CSA dimanapun ya Tapi yang pasti disini Aku mau ngeliatin ke kalian Hupa yang udah maksimal Z-move Itu kalah sama Marsido bintang 8 Ini Marsido bintang 8 Tuh kalian liat ya Dia 1 kali hit sama Z-move-nya doang Langsung mati ya Cuk Marsidonya 1 kali hit sama Z-move-nya doang Langsung mati 1 kali hit sama Latias-Latias Waktu pertama kali Hupa masuk ke dalam pertandingan Oke Nah karena Marsido langsung mati Dia langsung otomatis ultimate ya Sukage Oke disini damage-nya 3,1 juta Hupanya gak langsung mati Cuk Tapi Tuh Kan dia kan bakal sembunyi di itu ya Sembunyi di bayangannya si Hupa Dia bakal Sukage kan Dia bakal mukul-mukul dari bawah gitu Cuk Dan menang Jadi kalau kalian nanya gitu Counter dari Marsido apa Bang Sulit juga sih ya Sulit juga Karena counter dari Marsido itu Harus Pokemon yang bisa sembunyi Misalkan Marsido itu bisa kalah sama Cerneas ya Counternya Cerneas Cuman memang Cerneas Cerneas kalian Enggak sih Harus bintang 8 aja kayaknya Bisa kalau bintang 4 doang Lawan Marsido bintang 4 mungkin bisa Tapi kalau lawan Marsido bintang 8 atau bintang 11 Ya kalian harus nyamain ya Jadi untuk gap CP-nya Jangan terlalu jauh Nah ini lagi Cuk ya Yang terakhir nih Aku bakal ngeliatin ke kalian Jadi Marsido itu Ada kemungkinan kalah Itu lawan Mega Rayquaza ya Lawan Mega Rayquaza di Indigo Dia ada kemungkinan untuk kalah Kemungkinan untuk kalahnya pun Itu gede ya Cuk Nih Oke Dia mati Satu kali Satu kali hit ya Nah Kalau misalkan Marsido-nya itu Gak bisa satu hit KO ya Gak bisa satu hit KO Itu Mega Ray-nya Bakalan Apa namanya Skill 1 kan Di ronde kedua kan Jadi di ronde kedua Mega Rayquaza bakalan skill 1 Terus dia anger Ya anger Terus terbang Nah Marsido-nya mati Dan gak bisa Gak bisa di itu Cuk Gak bisa dikejar ya Gak bisa dikejar ke langit Si Mega Ray-nya Oke Jadi Marsido-nya kebingungan Cuk Mana yang membunuh aku Mana yang membunuhku Tiba-tiba Sudah Marsido-nya yang kalah ya Jadi ada dua kemungkinan ya Marsido-nya itu kalah Lawan Mega Rayquaza Sama lawan Xerneas Gitu Tapi kalau Marsido bintang 4 ya Kalian mau pakai Pokemon apapun Harusnya bisa Ada kesempatan untuk kalah gitu Tapi keseringan Aku kalah pakai Marsido Itu gara-gara Xerneas Sama Mega Rayquaza Nanti bakal aku lihatin Di tempat lainnya ya Oke ini ya Lawan Hupa menang Lawan Giratina menang Lawan Mega Rayquaza menang Lawan Primal Grodon juga menang Nah ini lawan Dialga kalah Memang gara-gara Dia udah tipis ya Udah mati Lawan Mega Rayquaza tadi ya Cuk Jadi darahnya kayak Cuman 50% doang ya Untuk defense Terus serangannya P-attacknya juga Cuman 50% doang ya Statusnya Minusnya Marsido itu Setelah dia mati Itu statusnya Berkurang 50% Oke disini udah jelas ya Menang si Primal Grodon Oke Terus aku juga liatin ini Di Global Indigo Kuyang semalam ya Oh ini nih Global Indigo yang semalam kan ini ya Masih belum ini Nah disini Aku lawan Marsido bintang 4 Nah kalau misalkan Aku kira ya Awalnya Marsido itu bakalan kalah Ketika dia lawan Marsido yang lebih lambat ya Jadi kan disini kan jelas Marsido bintang 4 Harusnya lebih lambat ya Kayak misalkan Sama seperti Kasusnya si Yeveltal ya Yeveltal Kalau lawan Yeveltal Yeveltal yang lebih GG Itu pasti mati duluan Nah ini ya Ini kan Marsidonya mati kan ya Kena 1 hit Nah langsung Ulti kan dia Langsung ulti Harusnya Marsido ku Itu langsung mati kan Setelah Kena ultinya Si Marsido ya Oke ini kalian bisa liat Ini aku kena Ultimate Marsido bintang 4 ya Marsido bintang 8 ku Kena ultimate Marsido bintang 4 Karena 1 kali hit Marsido ku Langsung Marsido dia mati Nah Bagusnya Apa namanya Si Marsido ku Itu gak langsung mati Ketika kena ultimate nya Nah Aku gak tau jadinya gimana Kalau misalkan Marsido bintang 8 Lawan Marsido bintang 4 Tapi Marsido bintang 4 nya Sekali ulti Bisa ngekill Marsido bintang 8 Nanti Marsido bintang 8 nya Bakal ulti balik lagi kan Terus ulti balik gitu-gitu Terus sampai meninggal Nah itu yang aku masih bingung Karena aku belum pernah Ketemu momennya gitu Jok ya Marsido Ketemu Marsido bintang 4 Yang emang dibuil GG Paling gak CP nya udah 600 500 ribuan 600 ribuan gitu ya Oke Kita coba lihat lagi Marsido yang lain Aku ada lagi nih Oke Ini gak ada ya Ini Marsido yang Lawannya Busuk banget Jok Oke Udah Udah Terus untuk lawan Marsido Gak ada ya Untuk lawan Marsido yang lain Gak ada Ini aku juga gak tau Kalau Marsido lawan Lunala Gitu Jok ya Lawan Lunala Eh kok lawan Lunala Meloeta Sorry Maksudku lawan Meloeta ya Lawan Meloeta Itu kan Kalau misalkan Speed nya kalah Ya dia kan bakalan Langsung kena Bucin kan Oke Tapi sekarang ya Udah bisa Udah keliatan Sekarang Meloeta Kayak tipis Sangat itu Rasanya ya Jadi kena Satu hit Mega Ray Udah Meninggoy Oke Itu ya Itu Jok Untuk Marsido Aku juga gak tau sih Kalau di tempat kalian Itu kayak gimana Gitu Jok ya Di tempat kalian Itu Marsidonya Kalau kalian lawan Marsido Itu biasanya nge-counternya Pake Pokemon Apa Gitu Oke Oke Mana Marsido Apalagi yang harus Aku build Dari Marsido Apa Chip nya harus 90 Sampai lama-lama Aku kayak pengen Chip nya Marsido Pengen aku buat Jadi 90 Gitu Jok Oke Jadi Punyanya Entah Giratina Itu menurutku Kayak udah Kayak gak terlalu Kerasa ya Kecuali lawan PG Kecuali lawan PG Emang dia Bakalan berguna Banget gitu Potensialnya Si Marsido Masih belum full Lagi Nih Potensialnya Masih belum full Jok Beli ini Dimana ya White Kita coba Cari di shop Kita coba Cari di shop Kita beli Potensialnya Yang Ungu Potensial yang Ungu Jok Kurang ntar Ini kita beli Semua dulu Nah ntar aja Oke Kita cari Kalau gak salah Ada yang jual Jok White White Ini gak ada Indigo Ini gak ada Union War Nah Ada jok Di Union War Kalian bisa beli Ini di Union War Nah karena aku Kayaknya udah gak Beli yang lain Yang lain Udah gak aku beli Sepertinya harusnya Beli Dragon Knight Karena belum Dragon Knight Masih belum maksimal Oke Mana tadi Potensial Nah Kalau kalian nanya Ini yang harus Diduluin Yang mana Ini ya Ini kan untuk Ultimate Kalau ini Terserah sih Kalian Ini bisa Recoverage Semakin ini Maksimal Itu semakin cepat Kalian Ultinya Oke Disini aku Duluin yang ini Daripada yang ini Aku duluin yang ini Dulu Cuman bisa Nyampe 14 Ini bisa Dinaikin Sekali Tapi masih Tetap Belum bisa Oke Kita coba Di arena Kita coba Di arena Kita lawan VIP VIP Kita coba Lawan VIP Nah Tapi Disini Aku gak Pakai Giratina Sebenernya Kalau Lawan VIP Agak-agak Sulit Kalau gak Pakai Giratina Karena dia Lawan Primal Groudon Cuman Karena aku Ada Primal Groudon Kita coba Aja Gak Papa Walaupun Dia bawa Giratina Kalau gak Salah Dia bawa Giratina Dia bawa Giratina Bintang 11 Semoga Aku bisa Selamat Semoga Aku bisa Selamat Nah Banyak Yang bingung Kenapa Bang Kenapa Di awal Ronde Kamu Bisa Ngebucin Padahal Pokemonmu Gak Ada Yang Bisa Ngebucin Jadi Bucin Itu Dari Cerneas 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 Pakai Apa Namanya Cerneas Pakai Health Item Legend Aduh Lupa Aku Namanya Health Item Legend Yang Pasti Health Item Legend Itu Habis Dibuff Jadi Ketika Dia Dipakai Sama Pokemon Dengan Tipe Fiery Itu Dia Bisa Ngebucin Dua Kali Bisa Ngebucin Dua Kali Di Setiap Big Round Oke Ini Walaupun Walaupun Ngelepas Giratina Tapi Rasanya Gila Punyanya VIP Ternyata Mega Rayquaza Udah Z Move Nice Nice Gila Mega Rayquazanya Z Move Tapi Belum Z Move Sampai Terakhir Belum Z Move Terakhir Oke Ini Tinggal Menunggu Ngekill Si Primal Grudon Doang Z Nah Nice Banget Kena Si Siapa Namanya Marcedo Ya Sudah Itu Bakal Dikill Sama Marcedo Atau Bahkan Sebelum Marcedo Udah Mati Duluan Masih Belum Mati Gila PG Emang Kuat Banget Kalau Suluh TB Set Yuk Marcedo Eh Kok Belum Marcedonya Lala Marcedo Mana Oke Nah Ini dia Ultimate Dari Marcedo Set 3,1 Juta Set Mati Langsung PG Oke Aku Cukupin Video Sampai Sini Jok Jangan Lupa Tulis Di kolom Komentar Jok Kalau Kalian Ketemu Marcedo Kalian Bisa Ngalah Ini Pake Apa Biar Orang Orang Nanti Tau Cara Ngalah Marcedo Di Indigo Itu Pake Apa Oke Aku Cukupin Sampai Sini Cok Kalau Kalian Suka H Al Sampai Ba Bagus Assalamå ичес